Tentang meletakkan batu nisan di atas kuburan Pertama, syariat ini telah mengharamkan kita sekalian untuk membangun di atas kuburan Dan bahkan memerintahkan kepada kita sekalian untuk meratakannya dengan kuburan yang lain Manakala pembangunan itu terjadi Sebagaimana telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Talib Janganlah engkau biarkan ada kuburan yang berbeda dengan kuburan yang lain kecuali kamu ratakan Kecuali diratakan harus sama dengan kuburan yang lain Tidak boleh ada perbedaan antara kuburan yang satu dengan kuburan yang lain Karena apabila terjadi perbedaan ini akan menjadi sebab terjadinya kemusyrikan Mungkin pada generasi kita tidak, tapi 10 generasi di belakang kita bisa saja terfitnah dengan kuburan itu Ya, kalau masih zamannya kita, kita tahu, tahu, kuburan ini si fulan Semasa hidupnya tidak pernah sholat gitu kan Tapi tak kalau kemudian misalnya 10 tahun, maaf, 10 generasi di bawah kita Ketika kuburan itu masih terbangun Sama halnya kita datang ke sebuah tempat, tiba-tiba kemudian ada kuburan yang dibangun begitu ya Kuburan tua Maka orang pasti akan mengatakan ini kayaknya dulu ini wali Mulailah tafsiran-tafsiran itu datang Akhirnya kuburan itu dikultuskan Demikian juga di dalam hadis Jabir Rasulullah Beliau mengatakan Rasulullah SAW Jabir RA mengatakan Nabi SAW telah melarang untuk mengapur kuburan Untuk duduk di atasnya dan membangun di atasnya Hadis diriwetkan oleh imam muslim Kemudian Al-imam musyafi'i Rahimahullah Beliau telah menguatkan akan hal ini Dan beliau mengatakan Ya Ru'aitul a'immah Bimakkah Ya'muruna bihadmima yubna Imam syafi'i mengatakan Bahkan saya telah melihat Para ulama di Mekah Ini pada masa imam syafi'i Mereka telah memerintahkan Untuk menghancurkan Setiap kuburan yang telah dibangun di atasnya Dihancurkan Diratakan Ya Jadi Perintah untuk Kembali menormalkan Normalisasi kuburan Sehingga kuburan itu Bukan merupakan sesuatu yang dikultuskan Ini adalah sunnah Sebagaimana dikatakan oleh imam syafi'i tadi Dan ini adalah Berdasarkan hadis Yang direwetkan oleh imam muslim Dari Abu Hiyaj Al-Asadi Ya beliau mengatakan Kala li'ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Telah berkata Kepadaku Ala ab'asuka ma ba'asani Alayhi Rasulullah S.A.W Apakah ingin Apakah kamu ingin Aku utus Dengan membawa misi Yang telah diembankan oleh Rasulullah S.A.W Kepadaku Janganlah engkau tinggalkan Adanya berhala Adanya patung Kecuali engkau potong kepalanya Ya Jika lo patung itu adalah berbentuk makhluk hidup Dan janganlah engkau tinggalkan Ada kuburan yang berbeda dengan kuburan yang lain Yang tampak menonjol Kecuali engkau ratakan dengan kuburan yang lain Ya Ini Menunjukkan bahwa Membangun di atas kuburan Sesuatu yang tidak diperbolehkan Ada pun meletakkan batu nisan Ya Baik itu berupa batu Atau berupa kayu Atau batu nisan yang dicor Yang sifatnya Bentuknya bukan kuburan Maka tentu Hal ini diperbolehkan Sebagaimana hal itu Telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menguburkan Salah seorang sahabatnya yaitu Uthman Ibn Mad'un Radiyallahu Ta'alaan Imam Ahmad Mengatakan Sebagaimana katakan Ibn Qudamah Beliau mengutip perkataan Imam Ahmad Walabaksabita'limi Al-Qabr bihajarin Au-Khoshabah Dan tidak mengapa Meletakkan tanda Di atas kuburan Dengan meletakkan Batu atau kayu Qala Ahmad Imam Ahmad mengatakan Tidak mengapa Bagi seseorang Untuk meletakkan Ciri di atas kuburan Sehingga dengan itu Diketahui Diketahui sebagai kuburan Agar kuburan itu tidak dihinakan Jadi karena Ada orang yang ekstrim Terhadap kuburan Dengan cara Mengkultuskannya Ada juga yang menghinakannya Islam ada di pertengahan Oleh sebab itu Dalam hadis Jabir tadi Jabir Ibn Abdillah mengatakan Rasulullah telah melarang kita Ya untuk Sholat ke kuburan Untuk duduk di atas kuburan Dan membangun kuburan Orang yang berlebihan Sholat di atas kuburan Orang yang menghinakan kuburan Duduk-duduk di atas kuburan Ya Demikian juga Orang yang berlebihan Membangun kuburan Nah Islam ada di pertengahan itu Sehingga Agar kuburan tersebut Tidak dihinakan Maka diletakkanlah tanda Nah tanda ini Biasanya adalah Berupa batu Mungkin dengan berupa batu ini adalah Lebih awet Daripada Kayu Tapi kalaupun kayu Diperbolehkan Dimana letaknya Sekarang tujuan Diletakannya Kayu itu adalah Untuk diketahui Bahwa itu adalah kuburan Dan agar Supaya kuburan itu Tidak terinjak-injak Tidak diduki Dan lain sebagainya Maka batu itu berarti Berapa biji Yang dikenal Adalah dua Di bagian kepala Di ujung kuburan Bagian kepala Dan di bagian Kakinya Karena tujuan Meletakkannya Untuk sebagai tanda Agar kuburan itu Tidak dihinakan Di sini Tradisinya Kalau laki-laki Cuman Satu Ya kan Kalau perempuan Dua Ini dari mana juga Jadi kalau laki-laki Di sini Satu Kalau perempuan Dua Sekarang Kalau seandainya Kuburan itu Batu nisannya Cuman satu Diletakkan Katakan Di Kepalanya Nanti kemudian Belakangan hari Setelah Kuburan itu Rata Sejajar Dengan tanah Orang jadi Tidak tahu Ini mana yang Kakinya Mana yang Apa namanya Kepalanya Jadi tidak Ketahui lagi Jadi Batu nisan Itu dua Ya Dan kemudian Tafsiran-tafsiran Seperti tadi Nanti kalau Dapat dibuka Jatuh Ke kepalanya Tertindis Ini semua Adalah tentu Bagian daripada Bentuk Khurofat Dan memang Sebenarnya Sederhana Saja Sudah benar Apa yang Bapak Sampaikan Tanyakan kepada Mereka Bapak berkata Seperti ini Dasarnya apa Dan dipastikan Itu semua Tidak dasarnya Termasuk juga Menyiram Air Di atas Kuburan Kita Tanyakan Tujuannya Apa Kalau Seandainya Tujuan Tujuannya Untuk Memadatkan Tanah Kuburan Yang Apa namanya Gembur Karena Karena dikhawatirkan Mungkin digali Oleh Binatang Buas Dan Semisalnya Maka Boleh Untuk Memadatkan Kuburan Tersebut Tetapi Jikalau Kemudian Tujuannya Itu dapat Memberikan Kesejukan Ya Dan Semisalnya Maka Tentu Ini adalah Bagian Daripada Perkara Goib Yang Tidak Boleh Kita Berbicara Tentang Hal itu Kecuali Berdasarkan Berdasarkan Dalil Ya Kecuali 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 Kecuali